Menjelang pembelian umum 2019, peluang Partai Perindo untuk mengikutinya semakin terbuka lebar. Di sejumlah daerah, Partai Perindo telah sukses menyerahkan berkas kelengkapan administrasi partai kepada KPUD. Perindo untuk mengikuti pemilu serentak 2019 terbuka lebar. Hal itu ditandai diterimanya berkas kelengkapan administrasi Partai Perindo di sejumlah daerah. Di Kota Malang, Partai Perindo menjadi partai pertama yang mengantongi surat tanda penerimaan resmi berkas data keangkotaan dari KPU daerah Kota Malang. Perindo tinggal menunggu tahapan berikutnya yakni serifikat sepaktual oleh KPUD. Tentunya ya sangat senang, lega lah. Satu tahapan sudah terselesaikan, jadi tinggal tahapan yang lainnya. Tentunya karena ini partai baru, prosesnya serba baru, kita baru memulai, teman-teman ini juga baru belajar. Tapi alhamdulillah dari belajarnya teman-teman ini saya rasa luar biasa, anggota saya mau bekerja keras. Di Medan Sumatera Utara, dari 12 partai politik yang mendaftar untuk menjadi peserta pemilih 2019 ke KPUD Kota Sipolka, baru Partai Perindo yang dinyatakan lengkap berkas persyaratannya. Ke KPU, daerah masing-masing kan, kita ada serahkan Sipol kita 1.493 dan kemarin disek administrasinya kita udah memenuhi syarat. Setelah dinyatakan lolos tahapan berkas, Perindo dan partai politik pendaftar lainnya bakal menjalani verifikasi sepaktual. Tahap dua ini dilakukan KPUD untuk mengecek partai di lapangan, menyangkut kepiapan struktural partai, keangkotaan, hingga infrastruktur partai di lapangan. Dengan persiapan yang matang, Perindo tentu OptiBis lolos tanpa menemui kendala berarti. Terlebih, Perindo cukup dikenal melalui berbagai program yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang sejalan dengan visi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan liputan, NNC Media melaporkan.